Intro Salam sejahtera Info hari ini daripada Roti Kaya Kepris Dedah DM Bermaja Lelaki Didakwa perbualan dengan Piu Azman Nama pencerama penjetus umah Piu Azman Menjadi perbualan ramai apabila didakwa di makam seksion Diseremban semalam atas pertuduhan melakukan amang seksual Terhadap remaja lelaki pada Februari dan Julai lalu Terbaru penyanyi Kepris Dedahkan perbualan remaja lelaki dengan seorang individu Dakwa-pendakwa tersebut Dia faham kan Pendedahan itu dikongsikan oleh Kepris di Instastory Sebelum dimuat naik oleh seorang netizen di laman Twitter Menuruti paparan mesej itu Remaja tersebut menjawab beberapa soalan Daripada individu tersebut Antaranya nombor telepon Tingkatan status percintaan Selain meminta melakukan visi Dipercayai panggilan video Dapat dilihat pada video yang dikongsikan Remaja tersebut Menekan ekaun Instagram Didakwa milik Piu Azman Sebelum membuka ruangan DM memaparkan perbualan mereka Dalam pada itu Kepris menerusi video itu berkata Akan membantu mangsa yang mempunyai bukti Sahaja bagi Mengelakkan ada cakap-cakap Mengatakan ianya Di fake Lalu di edit lah Kep akan bantu mangsa-mangsa yang ada bukti sahaja Screenshot sahaja tidak cukup kuat Sebab orang boleh Klaim Photoshop Video Tidak menipu Ketulisnya Semalam Piu Azman Didakwa di Mahkamah Seksen Seremban Hari ini atas Lima pertuduhan melakukan amang Sexual physical terhadap Dua remaja Namun Piu Azman Mengaku tidak bersalah Selepas pertuduhan dibacakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Salam sejahtera Info hari ini daripada Roti Kayah Kepris Dedah DM Remaja Lelaki Didakwa perbualan dengan Piu Azman Nama pencerama 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 pencetus umah Piu Azman menjadi perbualan ramai apabila didakwa di Mahkamah Seksen di Seremban semalam atas pertuduhan melakukan amang seksual terhadap remaja lelaki pada Februari dan Julai lalu Terbaru penyanyi menemukan pencerama 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 ini di dalam cerita mengerasa pencerama dan pencerama terhadap seeing pencerama 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 3 kub Crown permissions terhadap remaja dipercayai panggilan video dapat dilihat pada video yang dikongsikan remaja tersebut menekan ekaun instagram didakwa milik piwu asman sebelum membuka ruangan DM memaparkan perbualan mereka dalam pada itu Caprice menerusi video itu berkata akan membantu mangsa yang mempunyai bukti sahaja bagi mengelakkan ada cakep-cakep mengatakan ianya di fake lalu dieditlah cakep akan bantu mangsa-mangsa yang ada bukti sahaja screenshot sahaja tidak cukup kuat sebab orang boleh claim photoshop video tidak menipu ketulisnya semalam piwu asman didakwa di mahkamah seksen seremban hari ini atas 5 pertuduhan melakukan ambang seksual fisikal terhadap dua remaja namun piwu asman mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacaan selamat menikmati 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 selamat menikmati